Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian khususnya siswa, siswi kelas 5 Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita sukai Dan dengan kondisi yang sehat pula Pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena Untuk SD atau MI kelas 5 Yang mana kali ini kita masih di buku 5A Tema 1, Organ Gerak Hewan dan Manusia Subtema 1, Organ Gerak Hewan Dan kita sampai di pendamping pembelajaran 6 Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bupena kelas 5 Oke adik-adik sekalian langsung saja kita ke pendamping pembelajaran 6 Ini ada di halaman 22 Dimulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia Tentang membuat teks berdasarkan ide pokok Jadi nanti disini tentunya kita sudah mengetahui ide pokok atau gagasan pokok Di materi sebelumnya sudah kita pelajari Sekarang untuk menguji pemahaman adik-adik sekalian Diminta untuk menuliskan paragraf berdasarkan ide pokok Di sini ada 3 buah paragraf Paragraf pertama itu ide pokoknya adalah Pengertian dan ciri hewan mamalia Ide pokok paragraf kedua jenis dan contoh hewan mamalia Dan paragraf ketiga ide pokoknya adalah Alat gerak pada hewan mamalia Setelah kita mengetahui ide pokok Kemudian kita diminta untuk membuat kalimat penjelas Dari 3 paragraf ini Jadi tiap paragraf nanti kita tambahkan kalimat penjelas Sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu Setelah itu kita diminta menggabungkan 3 paragraf ini Menjadi sebuah tag Jadi ini Susunlah kalimat-kalimat tersebut Hingga menjadi paragraf yang padu Jadi setelah membaca di pokok dari setiap paragraf Buatlah beberapa kalimat penjelas yang sesuai Kamu dapat menggunakan buku tentang hewan mamalia Sebagai sumber bahan diskusi Susunlah kalimat-kalimat tersebut Hingga menjadi paragraf yang padu Tuliskan hasil diskusimu dengan kelompokmu Bacakan hasil diskusi kelompokmu di depan pelaksana ini Saya buat semua ya Dari paragraf 1 sampai paragraf yang ketiga Oke Di sini sudah saya tuliskan ya Diri sekalian Jadi untuk paragraf pertama itu ide pokoknya adalah Pengertian dan ciri hewan mamalia Ide pokoknya seperti itu Kemudian dalam bentuk paragraf seperti ini ya Jadi paragraf pertama itu ide pengertian dan ciri hewan mamalia Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya Beberapa ciri dari hewan mamalia Beberapa ciri dari hewan mamalia yaitu memiliki kelencar susu Yang betina menghasilkan susu Tubuh hewan mamalia biasanya ditutupi oleh rambut Ini tadi yang paragraf pertama ya Ini tadi yang paragraf pertama ya Tentang pengertian dan ciri hewan mamalia Selanjutnya paragraf kedua Tadi adalah tentang jenis dan contoh hewan mamalia Jenis dan contoh hewan mamalia Jadi untuk paragrafnya seperti ini Hewan mamalia termasuk dalam jenis vertebrata Sapi dan kambing merupakan contoh dari hewan mamalia Selain masih ada banyak hewan mamalia lainnya Jadi contoh hewan mamalia ini dijelaskan sapi dan kambing Kemudian jenis dari hewan mamalia itu adalah termasuk dalam jenis vertebrata Atau yang bertulang belakang Itu untuk paragraf kedua Kemudian paragraf ketiga Tentang alat gerak pada hewan mamalia Alat gerak pada hewan mamalia Ini bentuk paragrafnya saya tuliskan seperti ini Alat gerak hewan mamalia berbeda-beda Singa, manusia, sapi, dan kambing bergerak menggunakan kaki Paus dan lumba-lumba bergerak menggunakan sirip Kelelawar bergerak menggunakan sayap Nah ini ya Contoh-contoh hewan atau alat gerak hewan mamalia Ini paragraf yang ketiga ya adik-adik sekalian Oke adik-adik sekalian Jadi dari perintah yang ada disini Ini sebenarnya kita boleh memilih ya Paragraf mana yang akan kita buat Atau ide pokok di paragraf keberapa Yang akan kita buat dalam bentuk paragraf ya Boleh dipilih satu saja Tetapi kalau misalnya dituliskan semuanya Itu akan lebih bagus Ini juga nanti akan menjadi sebuah teks yang padu ya Seperti ini tadi yang sudah saya buat Mungkin adik-adik bisa dilihat ataupun di pause Kalau terlalu cepat ya Jadi kalau mau dipilih yang paragraf satu Tentang pengertian dan siri hewan mamalia Boleh ya Ini tambahnya atau kalimat penjelasannya Mau memilih yang paragraf kedua ya Jadi paragraf kedua tadi tentang Jenis dan contoh hewan mamalia Ide pokoknya Paragraf ketiga tentang alat gerak hewan mamalia Boleh ya Jadi ini ide pokoknya sudah masuk di dalam sini ya Kemudian beberapa kalimat penjelasannya Tapi kalau mau ditulis semua juga Lebih bagus Itu adik-adik sekalian Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Selanjutnya kita ke muatan SBDP Jadi pada pembelajaran sebelumnya Kita telah belajar tentang gambar ilustrasi Gambar ilustrasi itu Ada gambar karikatur Ada gambar kartun Ada gambar dekorasi ya Nah sekarang disini bagaimana langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi Langkah-langkahnya disini Nah yang pertama kita tentukan tema ya Setelah ketemu temanya Kemudian kita membuat gambar Jadi setelah tema kita temukan Maka langkah selanjutnya adalah membuat gambar ya Gambarnya kita buat sekeca atau rancangan terlebih dahulu Baru setelah sesuai baru kita bertegas Sehingga gambarnya jadi Kemudian supaya lebih bagus Langkah yang ketiga kita bisa mewarnai ya Jadi pewarnaan Mewarnainya bisa menggunakan pencil warna Cat air Sepidol Atau crayon Nah Untuk keterampilan kinerja praktek Disini Kita diminta untuk membuat gambar ilustrasi Berdasarkan cerita ya Adik-adik disiapkan Kertas gambar kosong Alat tulis dan juga alat mewarnai Kemudian disini ada Cerita Sebuah cerita Kita diminta untuk membuat Ilustrasinya ya Gambar ilustrasi berdasarkan cerita Jadi Pada liburan sekolah kemarin Udin mengunjungi rumah kakek di kampung halaman Disana kakek memiliki kolam ikan lele Kakek mengajak Udin ke kolam lele yang terletak di belakang rumah Disana Udin dan kakek memberi makanan untuk lele ya Jadi untuk lele-lele tersebut Jadi kita diminta untuk menggambar atau membuat gambar ilustrasi berdasarkan cerita ya Jadi ceritanya Udin berkunjung ke rumah kakek Nah di halaman belakang rumah itu ada kolam lele Udin dan kakek memberi makan lele Jadi kita bisa menggambarkan ya Udin, kakek dan juga saat memberi makan ikan lele Ini digambar dibuat sketsa Kemudian setelah itu boleh diwarnai Kira-kira gambarnya seperti ini adik-adik Oke adik-adik sekalian kira-kira gambarnya seperti ini ya Nah mungkin untuk gambar ini sebagai Udin Kemudian ini kakeknya Nah kakeknya berarti dibuat lebih tua ya Tentunya ya mungkin dikasih kumis Atau dikasih apa Itu adik-adik sekalian ini adalah contoh gambar ilustrasi sesuai cerita Ini jadi sedang memberi makan ikan ya Ini Udin dan kakek memberi makan ikan lele Kira-kira kalau dibuat gambar ilustrasi seperti ini Oke itu untuk keterampilan kinerja praktek ya Contoh gambarnya seperti itu adik-adik bisa digambar Mungkin bisa lebih bagus lagi Selanjutnya kita ke muatan IPA Ini KD 3.1 tentang alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata ya Kemarin kita sudah pelajari tentang pengertian hewan vertebrata dan invertebrata Nah disini kita lihat perbedaannya ya Hewan vertebrata dan invertebrata Kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang Memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan Memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral Sedangkan invertebrata itu tidak memiliki tulang punggung Anatomi tubuh yang masih sederhana Kemudian alat pencernaan juga masih sederhana Dan bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial Nah itu seperti itu kira-kira perbedaannya ya Nah ini contoh hewan yang termasuk dalam vertebrata Atau yang bertulang belakang itu ada ikan Amfibi Amfibi itu contohnya kata ya Kemudian reptilia Burung dan mamalia Sedangkan hewan yang termasuk dalam invertebrata Antara kelompok cacing Serangga Dan juga Hewan lunak Sekarang kita ke ayo berlatih Nomor satu Perhatikan gambar berikut Ada dua hewan ya ini Kelolawar dan juga lalat Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang Termasuk kelompok apakah Hewan A dan B Nah hewan A dan B itu termasuk apa Jadi sekalian disini sudah Saya tuliskan ya Kelompok hewan A dan B Itu termasuk ke dalam Ya Jadi hewan A itu kelelawar itu termasuk vertebrata Sedangkan hewan B itu adalah lalat termasuk invertebrata Jadi vertebrata bertulang belakang Sehingga vertebrata Yang tidak memiliki tulang belakang Kemudian pertanyaan yang B Apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar A dan B Nah alat gerak ini untuk hewan A Kelelawar berarti dia menggunakan sayap Sedangkan yang B Lalat ini juga menggunakan sayap ya Jadi alat geraknya berupa sayap Kemudian yang C Apa fungsi alat gerak tersebut Nah sayap itu fungsinya apa Fungsi alat gerak tersebut adalah untuk terbang Karena dua-duanya sama ya Kemudian nomor 2 Apakah ikan hiu dan kata digolongkan ke dalam hewan vertebrata Apa alat gerak yang dimiliki oleh kedua hewan tersebut Jelaskan jawabanmu Oke ikan hiu dan kata apakah digolongkan ke dalam vertebrata Jawabannya adalah Ya Atau hiu dan kata termasuk vertebrata Karena memiliki tulang belakang Alat gerak dari hiu itu berupa sirip dan ekor Sirip untuk berenang Kemudian ekor untuk mengendalikan Sedangkan alat gerak pada kata berupa kaki Itu ya adik-adik sekalian Kemudian untuk yang nomor 3 Gunakan model alat gerak vertebrata dan invertebrata Yang telah kalian buat pada pelajaran sebelumnya Bandingkan alat gerak kedua hewan tersebut Nah ini ya Sebenarnya kita bisa lihat ini saja ya Kelelawar sama lalat Ini yang satu vertebrata yang satu invertebrata Nah alat geraknya ini kebetulan sama ya Kedua-duanya menggunakan sayap Atau mungkin adik-adik sekalian bisa membandingkan antara cacing Cacing dengan misalnya dengan kucing Atau dengan apa Nah itu alat geraknya beda Kalau cacing itu termasuk invertebrata Tidak bertulang belakang Kemudian kalau kucing atau kambing itu Vertebrata bertulang belakang Alat geraknya berupa kaki Kalau cacing alat geraknya berupa otot perut Itu adik-adik bisa dipilih yang mana ya Dicari gambar hewan-hewan tersebut Selanjutnya kita ke penugasan Di sini Pilihlah satu ilustrasi rangka hewan berikut Misalnya saya pilih ini yang kata ya Buatlah ilustrasi rangka tersebut di kertas karton Tuliskan nama-nama tulang pada ilustrasi yang kamu buat Gambar ini nanti dituliskan nama-nama tulangnya Kita bisa mencari informasi melalui internet Di sini saya sudah punya gambar Saya pilih satu yaitu kata Gambar ilustrasinya tadi saya pilih kata Tulang-tulangnya pada kata Ini ada tulang tengkorak Kemudian ada rongga mata Tulang belikat Ruas tulang belakang Ruas tulang belakang Dan tulang paha Ini bisa dilihat Adik-adik juga bisa cari di internet Seperti ini penjelasannya Seperti ini Oke untuk tema 1 Subtema 1 Pendamping pembelajaran 6 Sepertinya sudah selesai Untuk video berikutnya Nanti akan kita bahas Untuk latihan soal Subtema 1 Terima kasih sudah meluangkan waktu Untuk belajar bersama Mohon maaf Bila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran Bisa dituliskan di kolom komentar Untuk kita diskusikan bersama-sama Dan yang masih kecilan bahasan sebelumnya Bisa dilihat di playlist Bupena kelas 5 Saya rasa cukup sekian Dan mohon maaf Apabila ada kekurangan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!